Sampai akhirnya, gue mau mengikuti Yesus. Apa proses itu? Itu aku gejang, gejang. Gue gak merasa apa-apa sakit di dalam badan gue sama sekali. Dan gak ada yang nolongin, kecuali satu ibu pendeta baik banget. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai guys, di sini Daniel Tetangga Kamu. Dan untuk video ini, gue pengen menjelaskan mungkin tentang episode satu dan episode kedua dari Salma Fina Sunan, tetangga kita. Karena satu dan lain hal, kita minta maaf banget. Kita harus membuat private video tersebut. Dan untuk hari ini yang akan tayang adalah dari episode 3 sampai episode 5. Untuk full videonya. Kita memutuskan hal ini karena gue selalu menghargai keputusan atau mungkin ketidaknyamanan dari tetangga-tetangga kita. Sehingga untuk hal ini, gue sangat menghargai Salma Fina. Dan akhirnya harus kita turunkan dan ada kemungkinan yang sangat besar kita tidak akan pernah menayangkan lagi episode 1 dan 2. Minta maaf banget buat yang belum sempat nonton. Maaf atas ketidaknyamanannya. Dan menurut gue, lu bisa dapat banyak banget dari episode 3 sampai episode 5. Dan itu banyak value-value juga yang benar-benar kena banget di hati gue juga dan mudah-mudahan itu bisa menginspirasi kalian. Bahkan dengan apa yang terjadi dengan Salma Fina Sunan, ini mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa tetangga harus selalu saling menyanggah, bukan menyanggah. Terima kasih, guys. Masih ngobrol sama tetangga kita, Salma Fina Sunan di Daniel Tetangga Kamu. Guys, tolong dengar podcast kami. Karena cerita-cerita tetangga di sini, itu mungkin sedang kalian butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapin. Right, dengan mendengarkan hal-hal baik, hal-hal yang penuh dengan harapan, otomatis pikiran kalian pun juga akan tercerahkan. Kita udah ada di semua digital platform podcast, langsung search aja Daniel Tetangga Kamu. Oke, so balik lagi ke Salma di sini. Ketika Tuhan Yesus menangkap hati seorang Salma Fina, apa yang terjadi? I don't know, tuh nangis terus, masih cengeng banget, cengeng. Aduh, ya ampun. Jadi, like I said kan, tadi kan aku cerita gitu, maksudnya memang dari kecil suka baca buku. Terus, waktu itu getting back to my positive routine, ceritanya kan healing gitu kan. Terus yaudah, akhirnya jadi suka baca buku lagi. Maybe, aku tuh ceritanya a little bit quite the same like C.S. Lewis, because I read about him, jadi kayak interested aja gitu, waktu itu. Saat itu lu baca bukunya C.S. Lewis banget gitu, maksudnya the whole walkthrough-nya atau? No, maksudnya kayak leading up until I believe in Jesus, it's quite similar to C.S. Lewis, tapi bukunya bukan buku C.S. Lewis. Wait, kayak gimana emangnya? C.S. Lewis decided to believe in God, because he read about stuff kan. Right. So, ya aku kayak gitu, I decided to believe in Christ, because I read about stuff, about him. Gitu, yang I've never baca sebelumnya gitu, belum pernah ada di otak aku, masuk di otak aku gitu. Okay, so. It's a book, tapi bukunya udah diambil ibu. Di sobek-sobek ya, di bakar. Enggak, enggak, I honestly don't know what she did with that, tapi untung ada CD-nya. Jadi bisa didengerin audiobook. Oh my goodness, gila, dari... Dari itu doang, toh. Dari itu doang? Dari itu doang, tapi abis itu mulai baca referensi lain, mulai melihat Zakir Naik juga, lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu. dokter Zakir Naik oh Zakir Naik tau kan liat itu liat pokoknya berbagai macam sumber balance jadi karena gini tidak mudah buat aku yang aku kan SD nya kan tadi aku bilang swasta itu kan swasta Islam dan aku tuh rajin banget TPA gitu kan dulu maksudnya jadi it's gini sesuatu yang pengajaran buat aku pengajaran yang udah diterapin dari kecil taunya kayak gitu untuk mengubah idea and the perspective and everything it's hard masalahnya if we're talking about di muslim ada juga si Isa dan ceritanya sama gitu kan terus yang mana yang benar gitu kan cuma ternyata bukan dari itu malah aku kenanya dari pertanyaan lain yang kayak if the last prophet was so special kenapa yang di rapture yang ini gitu maksudnya logical questions yang terus maybe the rules and everything juga I think it just fits in my soul better gitu oke enggak yang gue penasaran adalah kayak gini kayak kayak what you did dan lu sendiri juga udah bilang ini di beberapa channel youtube lain juga gitu bahwa lu pas saat itu lu mempelajari dari dua-duanya iya dua-duanya nah dan kadang-kadang seperti tadi gue bilang tuh ini pengalamannya Salma ya pengalamannya Salma belum tentu sama sama pengalamannya kalian yang lagi nonton ya kan apa yang lu alamin itu impactnya mungkin waktunya lagi situasinya dan lain-lain itu pas lagi all the stars align ya kan so tell me lu nemu buku tersebut dan ketika lu baca dan disitu lu mulai mendalami ya kan nah apa yang lu alami ketika lu lagi mendalami i think semua orang ya Kak Daniel buat aku semua orang bisa baca semua orang bisa membanding-bandingkan dan yang lain-lain cuma again to change my mind apa yang ada di otak aku sekian belas tahun itu kan gak gampang and i think if it was not him yang bantu merubah itu semua gak akan bisa gak akan bisa karena i grew up juga di keluarga yang setengah musim setengah Kristen dan kami rukun sekali gak pernah berantem gak pernah apa segala macem tapi funy enough this is a fun fact when i was a kid waktu kecil kan kita selalu gantian kalau lebaran yang Kristen datang ke tempat kami yang kalau Natal sebaliknya gitu tapi kalau Natal aku selalu gak mau dan kalau ke mall tuh selalu keganggu gitu loh because i hate Christmas decoration i just hate seeing Mother Mary kayak gak suka gak suka terus suka gak mau makan kalau abis ngeliat apa gitu misalnya kayak patung apa segala macem terus suka gak mau makan gitu and kebawa sampe gede kayak gitu kebawa sampe gede waktu i said i was in Eropa kan kita ke Vatikan tuh gak mau masuk aku ke Vatikan oh wow iya gak mau masuk gak mau gak mau gitu oh wow itu berarti lu bener-bener orang yang sangat ekstrim gak mau nyentuh bukan gak mau karena benci sama Kristen ya enggak tapi maksudnya orang men iya itu gak suka aja gitu enggak gitu ibu ama ayah mau masuk liat-liat dengerin belajar gitu aku mau-ngamu duduk aja disini and yet lu tetap Tuhan bisa nge-capture hati lu sedemikian terupa dan memilih lu gitu iya like what what how i don't know i don't know it was him i don't know maybe makanya tadi he invited me kalau aku gak oh accept that invitation juga gak akan bisa i'm here gak akan bisa kenapa saat itu lu pengen accept that invitation susah banget karena satu change the mindset susah terus suatu itu i had an experience where i went to church jadi one there's one time pertama kali banget gak tau apa-apa aku random aja google church kan di Jakarta aku google bukan google deh search di instagram keluarnya salah satu gereja terus gereja yang sekarang bukan? bukan masuk nih masuk ikut sunday service duduk pas duduk terus mulai praise and worship itu badan aku tuh sampai praise and worship selesai tuh semua itu merinding tapi disitu aku mikir ini oh ini God angry at me this is not my place I shouldn't study this I shouldn't do this I should get out gak boleh berarti my soul rejects this place gitu kan terus akhirnya tapi somehow malah bikin aku penasaran abis keluar dari situ tuh aku malah penasaran kayak itu apa ya tadi I don't know what that was karena it was so foreign and so surreal kayak how satu badan muka-muka kaki-kaki Kak Daniel itu gak berhenti wow terus itu aja sih kalau misalnya yang ekstrim ya mungkin pengalaman orang kan ya dimimpiin apa segala macam kalau aku I felt kayak gitu aku gak tau I cannot crack the question gak tau itu jawabannya apa nanya sama siapa juga gak tau karena aku takut gitu maksudnya kan waktu itu maksudnya people I was on the spotlight banget kan kayak semua orang tuh pake pake kaca pembesar kaca pembesar gitu ke aku jadi aku gak berani juga nanya ke siapa-siapa gitu kan terus akhirnya akhirnya ini lucu ceritanya akhirnya aku kan suka scrolling instagram gitu aku klik page home terus kan keluar tuh foto-foto orang tuh sementara disitu aku belum follow any pastors gak ada karena gak berani juga are you crazy gitu kan tapi aku masih dalam proses belajar itu abis dari gereja itu gak lama kemudian beberapa hari aku lagi liat-liat I've always wanted a happy family kan karena aku divorce and I love children jadi I always wanna have children kan somehow and I love blondies okay I love I want to be blonde tapi gak cocok jadi ada there's this woman she's blonde and she looks so happy she has two sons jadi aku ngeliatin kayak she looks so happy and she's so pretty padahal dari mukanya tuh kayak gak muda-muda banget sih gitu kok auranya beda banget ya orang ini gitu dan dia maksudnya kan algoritma instagram itu kan harus ada yang like dia atau yang follow dia sementara aku kayak gak ada mutualnya iya dimana ini gitu kan yaudah aku bener-bener cuma ngeliat profilnya aja terus because I think she's pretty yaudah liat-liat aja I didn't read the bio segala macem cuma liat-liat aja terus pas udah nge-stalk pas aku naik scrollnya oh my god she's a pastor oh why don't I ask her because she's in Australia and no one will know gitu so you message her DM akhirnya iya pastor Jemima itu ibu gembala gereja aku di Bali dia di Australia wow yeah that's why aku mutusin ke situ jadi she's so pretty awalnya gitu doang bener-bener kayak fangirling aja oh my god she's so pretty I like her she's blonde she has two sons and she looks so happy auranya bagus banget nih orang gitu doang terus kayak oh my god I like eyelash dia pake eyelash aku inget banget oh my god I like this eyelashes mau bikin ah kayak gini besok gitu bener-bener cuma gitu doang I like her style yang pake blazer-blazer gitu doang oh my god I like it gitu maybe she was aku dulu mungkin mikirnya pada saat ngas talk tuh mungkin dia mommy blogger mommy blogger gitu gak sih tapi ternyata-ternyata oh hold on wait a minute karena di namanya gak ada PS nya cuma Jemima doang oh my god this girl is a pastor terus aku kayak aku harus menjawab pertanyaan itu dan masih ada DM yang sampai sekarang gak pernah aku lepas eh gak pernah aku lepas kamu harus menjawab pertanyaan itu aku harus menjawab pertanyaan itu what question aku bilang kayak hey my name is Salma aku cerita tentang backgroundku a little bit and then I said to her kayak right now I am considering to be Jesus followers aku bilang kayak gitu but yesterday couple days ago gitu I went to church aku pergi ke gereja tapi aku merinding satu badan dan itu gak berhenti pas lagi nyanyi-nyanyian iya and I feel like my soul reject everything disitu gitu jadi kayak what was that can you explain disitu terus pastor James says hey can you email me kata dia gitu karena IG nya bukan dia yang megang terus udah kayak gitu aku bilang oke email akhirnya kita email-emailan terus kayak jawabannya apa she said it was the Holy Spirit hold on I read about it kayak I know the idea of the Holy Spirit but I don't know that it can bisa dirasakan seperti itu roh kudus ya iya maksudnya ini menarik loh lu bisa merasakan roh kudus padahal lu belum dibaptis lu nah ini baru aku tau nih baru keadaan ngomong kayak gini right iya iya lu bisa merasakan roh kudus tapi lu belum dibaptis lu belum mengerti soal Kristen atau apapun i read about it maksudnya i know that there is this tapi lu bisa mengalami roh kudus dan gak semua orang itu bisa mengalami itu gitu i don't know aku gak tau aku ternyata baru tau ternyata tidak semua orang bisa seperti itu itu satu kedua memang purely i don't know kenapa bisa itu bener-bener kayak Tuhan emang memilih karena di proses pada saat belajarnya tuh aku tuh kan suka bilang ya kayak aduh this is hard i cannot stand this gitu i cannot get this into my head gitu kan kayak yaudah deh kalau misalnya if it's you then just prove it to me gitu suka gitu suka ngomong gitu sendiri oh pas lu lagi belajar lu lagi macem-macem tapi dalam hati bukan berdoa gitu kayak dalam hati suka ngomong gitu terus nanti he prove it it's me kata dia gitu it's me gitu dan itu ya kayak ketika Tuhan memberikan buktinya dan kita mengalaminya udah itu eksklusif buat Salma sih gak semua orang bisa ngalamin ini juga dan itu dua kali loh what dua kali yang terakhir belum baptis juga tapi udah viral ini cuma aku yang tau soalnya sama asisten aku sama satu lagi sahabat aku Dira kita bertiga jadi Dira ini muslim tapi dia baik sekali gitu suka Dira ayo anterin Dira dia suka nganterin terus udah kayak gitu dengan masih kebingungan Sunday service ya udah ikut gitu kan tapi belum di baptis tapi ya masih meraba-raba aku cocoknya dimana gitu kan terus ada salah satu pastor di gereja yang biasa aku pergi dia ada acara di luar gereja dari gereja yang diam terus judulnya apa Holy Spirit gitu oke terus kan aku penasaran gitu ini orang-orang kok speaking in tongue dulu kan masih belum seperti ini gitu kan itu kan baru banget ya orang-orang pada ngapain sih gitu so aku bingung terus aku tanya gitu oh ada yang ngejelasin oh itu namanya speaking in tongue gitu terus aku kayak eh I want one gitu gitu I want one honestly sampai sekarang belum dapetin I'm still praying terus udah kayak gitu pergi lah karena kan tulisannya kayak KKR lah ibaratnya kayak gitu kan jadi pergi nih karena ada pendeta yang aku suka juga jadi aku pergi nih aku pergi 3 hari tuh KKR 3 hari apa 2 hari gitu posisinya aku baru operasi tangan dua-duanya kiri kanan sama punggung gara-gara apa? itu buat kecantikan sih oh oke gue pikir kayak oh my god buat kecantikan buat kecantikan posisinya di itu aku baru-baru banget keluar dari baru banget lagi dipulihkan oke terus aku di detik itu mandi aja tuh masih harus ke dokter karena gak bisa karena sakit banget naik mobil aja jerit-jerit karena guncangan kan aku gak bisa bangun gak bisa apa gak bisa tapi aku mau ketiga hari itu I'm coming I'm going gosh satu hari kan ngeliat kan orang-orang pada speaking in tongue gitu kayak aku gak bisa gitu kan ya gak apa-apa juga sih tapi sedia aja kalau gak bisa gitu kan hari kedua gak bisa juga terus akhirnya hari dua udah boring kan kayak ah udah lah gak bisa-bisa nih gitu tapi aku bilang oke let me give it a try kayak I just wanna feel you again like what you did to me the first time and kalau bisa sekalian give the gifts gitu kan maksudnya kayak gitu terus in that moment aku cumbering ini sebetulnya God I know I cannot speak like them but I know I know that you understand me aku cuma bilang gitu I know that I cannot speak in in tongue like them but I know you understand me and I want to feel you itu aku kejang kejang I don't feel any pain in my body at all dan itu sampe acaranya selesai itu udah puncaknya itu sampe acara saya sampe orang-orang pulang dan gak ada yang nolongin kecuali satu ibu pendeta baik banget maksudnya kejang tuh kayak akhirnya jatuh ke bawah gitu enggak nangis di intiartan tapi gemeteran nangis terus tapi itu tuh I cannot control it kayak aku diajak ngomong sama-sama orang tuh aku gak bisa kayak aku gak ngerti tapi bener-bener nangis disitu aku percaya bahwa kayak ya memang ada maksudnya Holy Spirit memang bisa berbuat seperti itu gitu I cannot do anything dan itu abis dari situ Kak Daniel boleh tanya asistenku dia masih hidup setelah pulang dari situ setelah nangis-nangis itu dua hari aku tidak ngomong apa-apa diem blast kayak orang kosong kosong banget kosong kosong aja terus kan aku masih inget ibu pendetanya gitu terus ibu pendetanya tuh kayak aku gak tau ya ibu pendetanya tuh ngapain cuma ibu pendetanya tuh kayak ngasih tau asisten aku gitu kayak udah tenang aja ini tuh dia lagi cerita sama Tuhan sakit-sakitnya dia gitu wow kata dia gitu aku denger tapi aku gak bisa respon aku gak mampu ngerespon dia gak bisa ngapa-ngapain itu ada kok videonya di videoin aku gak tau aku masih simpan apa-apa tapi ibu itu real wow gitu kayak aku cuma ingin merasakan kamu kali ini kayak kamu mati kali terakhir ke saya satu kali itu udah terus ibu pendetanya bilang gitu terus ibu pendetanya juga aku denger ibu pendetanya bilang ya sama sakit ya ya gak apa-apa ya gitu it's okay you can tell everything to God that's what she said padahal aku cuman nangis dan aku gak ngomong apa-apa ya cuman nangis gemeternan nangis gemeternan enggak kayak orang gak sadar gitu loh kadani it's hard to explain but it's real ya ya i believe that ya aku kayak ha apa ini gitu aduh aku empe nangis karena aku tuh i believe from that point my healing begin because i tell God everything kan kalau kata ibu pendetanya kan i believe dari situ jadi apapun sakit-sakitnya semua kasih tau aja ke Tuhan saat itu iya tapi aku gak ngomong apa-apa dia cuma megang aku aku nangis gerung-gerung dia cuma megang aku terus i don't know maybe she can translate i don't know what's the words aku jujur gak ngerti terus dia cuma bilang gitu kasih tanah aku aku cuma bisa denger orang ngomong apa tapi gak bisa respon cuma bisa nangis kayak gak bisa ngapa-ngapain dia interpretasiin deh iya maybe she interpretasi gitu dia bilang ini gak apa-apa deh gitu ini lagi cerita sakit-sakitnya dia dan emang bener lu lagi dalam hati kan emang lagi cerita juga sama Tuhan kan iya kali ya tapi tuh gak tau enggak beneran enggak orang aku juga kalau mau bisa stop-stop satu malu kedua baru abis viral jangan viral lagi ini beneran deh otak lu sambil mikir Kak Daniel beneran itu beneran aku kayak kayak pengen ngontrol gitu i want to take it ngontrol my body tapi gak bisa jangan viral lagi jangan viral kayak gitu kayak gak bisa gak mampu udah rock kudus udah take over wah itu gak bisa tapi i want to take control of my body back soon tapi gak bisa lama banget lagi udah viral jangan viral lagi dong gara-gara ini kan gak lucu gitu terus aku tuh takut gitu kayak jadi banyak orang yang merhatiin karena kan itu bener-bener baru banget dan masih hot-hotnya berita itu keluar kan jadi kayak jangan sampe orang tuh enggak itu aku karena bener-bener karena udah gak bisa kemana-mana disitu dibawa sama asisten aku sendirian karena dia juga panik ya dia gak ngerti apa-apa gitu kan dia panik ditaro gitu terus yaudah aku abis 11 gak ngerasain apa-apa abis pulang dari situ gak mau makan kosong aja dua hari tuh diajak ngobrol kan asistenku tinggal sama aku kan gitu-gitu doang itu ampe dirkam sama dia iseng banget ya lu mau liat gak bu kemarin dua hari kayak gini kata dia gitu aku bilang iseng banget sih Fir gue gak tau gue kenapa gue juga bingung dia kan kita kan suka bercanda lu mau liat gak terus dia bilang gini lu ya giliran mau mandi sekarang lu ribet kemarin dua hari lalu lu nangis-nangis tangan lu gak sakit kata dia gitu itu sembuh langsung sembuh bukan sembuh gak ada rasanya yang harusnya naik mobil aja tuh sakit tapi di saat itu dengan banyak orang yang megangin aku terus aku kan gini-gini kan i try to like stop everything itu tuh gak ada rasa sakitnya gak ada rasa sakit sama sekali dan sampe seterusnya gak sakit sama sekali habis itu sakit oh sakit lagi sakit lagi habis itu gak sembuh cuma maksudnya pada saat itu ketika gue menangis selama 2 jam itu sekitar segitu tuh gak ada rasanya gak merasakan sakit sama sekali oke ini yang dialamin sama Salma itu mengalami yang namanya lawatan roh kudus kepenuhan roh kudus kayaknya tapi yang menariknya itu sih kayak kayak gue 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 pikir untuk menerima roh kudus harus percaya Yesus gitu tapi kan sudah percaya tapi belum baptis belum baptis belum baptis ah iya iya oke dan maksudnya kayak kayak untuk mengalami ini supernatural encounter berarti sebenarnya pas lu ke gereja pertama kali itu lu sebenarnya udah udah memutuskan udah udah pengikut Yesus gitu udah oke so what was the process maksudnya ketika sekarang ini masih banyak knowledge nya pada saat itu lu masih knowledge lu ngeliat you know apologetics dari agama yang berbeda lu pengen mempelajari lu menyerap ilmunya semua sampai akhirnya gue mau mengikuti Yesus what was the process? I feel accepted I feel love aja waktu itu by by him maybe awalnya awalnya psychologically speaking mungkin I have an issue karena kayak I mean gini growing up kayak my dad ada dan tiada gitu kan terus juga menikah digituin sama bukan digituin ya maksudnya kita berpisah gitu dan itu gak enak mungkin pada saat itu ketika bertemu dengan memilih memilih kenapa ya karena he's a good dad good man and everything so I said ah this one gitu mungkin bukan mungkin psychologically speaking pasti secara tidak sadar itu adalah alasannya cuma kalau super naturally speaking it goes beyond that gitu kayak banyak hal yang I'm asking him for confirmation gitu is this you because this is hard for me kayak help me to understand kayak take me to people where I can ask questions yang I feel safe gitu and then ya akhirnya ketemu kan si Pastor Jemima ini dan lain-lain kayak dituntun terus pelan-pelan sampai akhirnya oke gitu lu bilang ketika lu mengikuti Yesus lu sampai menyerahkan semuanya ke dia you surrender berserah ya semua faktor dalam hidup lu lu surrender ke Yesus gitu jadi sebelum viral itu memang orang tua sudah tahu orang tua sudah tahu itu aku salah approachnya ke mereka berdua ke beliau ke ibu dan ke ayah itu salah sebenarnya jadi randomly out of nowhere aku bikin grup keluarga yang tadi ya gak pernah bikin grup keluarga again I said restoration and communication get better after semua ini terjadi bukan pas divorce kan bikin grup keluarga aku chat kayak hey this is what happened kayak don't think I believe in what you believe anymore and I said I'm a grown up kayak I think I'm able to choose yang mana yang baik dan yang mana yang buruk buat aku and all the consequences I'll take it I honor you I'm so sorry kalau misalnya ini sangat menyakitkan I'll always be your daughter and I'll always care tapi aku kabur abis itu ngilang kabur 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 gak pulang-pulang karena sebenarnya takut kadang-kadang siapa yang gak takut ya just takut aja takut takut mungkin takut melihat mereka sedih takut melihat mereka gini karena orang itu kan sabar ada batasnya habis dan itu posisinya mereka habis dihajar habis-habisan kan ibaratnya sama kejadian-kejadian yang menimpa aku itu menyakitkan banget buat mereka jadi kayak aku rasa it's okay untuk jujur aja dulu gak apa-apa gitu setelah sekian lama itu jadi belum tentu aku takut karena belum tentu mereka kuat nerima yang ini kalau mereka kuat nerima aku cerai belum tentu mereka kuat nerima aku yang ini gitu so I was so scared terus aku juga ya scared aja takut-takut sebenarnya gak mau begitu takut gak diakuin sebagai anak lagi gak? takut di-confront but not in a nice way oke kayak aku sukanya let's talk let's discuss let's be grown-ups ya gitu you hear me I hear you women in the middle gitu sukanya kayak gitu iya takut gak bisa kayak gitu dan takut gini apa yang perlu aku jelasin kalau ada pertanyaan sesuatu even sampai sekarang kalau orang kalau orang yang berbeda gitu maksudnya kalau orang punya punya kepercayaan yang berbeda apapun itu ketika dia bertanya aku gak mau jawab karena aku pikir dia tidak punya the idea we don't have the same idea so what's the point explaining everything gitu dan lu gak perlu justify ke dia lu gak perlu debat juga yaudah deh gitu jadi aku tuh cuma takut kayak aku nanti menjelaskannya apa karena belum bisa belum tau dan honestly kalau ditanya kenapa even sama kak Daniel pun nanti kalau ada pertanyaan itu aku akan jawab gak tau gak ada alasannya it's just I feel so love and feel so connected dan nyamannya seperti ini gitu gak ada jawaban lain selain itu dan itu langsung ke Yesusnya ya maksudnya bukan sama Tuhan iya sama Tuhan bukan bukan lu feel accepted and loved sama orang-orang yang no karena gak aduh temen aku gak ada yang Christian very few satu doang ada sih cuma gitu gak gak deket gitu tapi lu bener-bener ngerasa accepted and loved diterima sama dicintain banget orang i remember the first time i went to church aja tuh kayak bingung kan aku harusnya keliatan ya mukanya bingung cuma gak ditanya jadi kayak enggak it's not about the community jadi it's him gitu karena i learn mereka bisa ngecewain lu oh iya i'm gonna be ancur lagi pasti i don't wanna repeat the same mistake pasti ancur lagi gak mungkin enggak so pada akhirnya ketakutan lu sama orang tua itu terbukti gak enggak jadi ceritanya pas habis ngomong kayak gitu aku lari ini kan sedikit meluruskan aja sih gitu walaupun ya terserah orang mau mikir apa gitu aku tau aku salah pilihan untuk pergi dari rumah itu bukan pilihan sebenernya ya aku takut kan tapi di posisi itu tuh pada saat aku pergi itu aku tuh setiap hari nyetir pindah hotel berdoa worship udah gitu aja kerjanya gak ngapa-ngapain just asking for God kayak when is the right time what to say I don't know what to say I really don't know and maybe for some of you it's hard because maybe you don't have that freedom that I have to go to places where I can hide and just be with God asking him gitu and I understand you gitu ya pada runway itu aku gak gak aneh-aneh sih gitu bener-bener purely kayak kapan what am I supposed to say kayak I just I remember I just every single day aku cuma berdua gini ya Tuhan kalau saya udah pasti kuat tapi kalau ibu ayah belum tentu keluarga belum tentu aku pasti kuat nerima apapun itu dari keluarga tapi kan mereka menerimanya belum tentu kuat jadi yang aku selalu minta kuatin adalah ibu ayah ibu ayah ibu ayah karena aku aku percaya aku bisa aku tahu aku mampu karena ada Tuhan ibu ayah kan takutnya kenapa-napa gitu jadi kayak sampai akhirnya viral itu sebenarnya agak lama waktunya dan pada saat kabur-kaburan itu ya berdoa gitu memang ada sedikit misalnya pergi malamnya ada gitu cuma bener-bener fokusnya adalah waktu itu ya berdoa tapi kalau lagi bete ya kadang suka keluar go out with my friends gitu sampai kapan akhirnya orang tua reach out dan itu bukan reach itu bukan reach out itu di gerbek itu di gerbek what gak di gerbek yang heboh-heboh gitu gak gak di gerbek gak buser-buser juga gitu ya iya oh iya seru tahu di gerbeknya cuma kan sampai akhirnya itu kan lari terus gitu sampai viral viral nah viral itu tuh kebetulan kak Daniel if you don't know di momen itu i wish i could have stopped it di malam itu besokannya itu ibu sama ayah itu anniversary marriage anniversary wedding anniversary di malamnya di malamnya itu aku dapet berita gue dapet foto lo nih gue naikin malam ini ya besok kan masunan sama mba Hedy mau ada acara pasti pada kumpul disitu media i beg that person to not to do it foto apa sih? foto aku di gereja i said boleh deh lo posting gue nego deh jangan di momen itu karena gue nih udah lagi kabur tapi kan gak mungkin ngomong gitu kan karena gue nih posisinya lagi gak di rumah dan besok tuh gue mau dateng mau ketemu mereka i want to see their face i want to be part of the event the anniversary anniversary dirayain kan kayak i wish aku turn back time and say just don't do it kayak i wish we can negotiate tapi kan gak bisa berarti it's meant to be meant to be God's timing kan pas kabur awal-awal kan i've been asking kayak God what am i supposed to say gimana-gimana begitu setelah mungkin berminggu-minggu itu dapet info kayak gitu aku sebenernya sedih tapi mungkin kayak maybe this is the time for me to explain everything bukan cuma to my family ke ibu ayah but to the entire family termasuk nenek kakek termasuk netizen termasuk semua orang di dunia ini gitu jadi i said to God oke if this is it i'll be ready kejadian itu viral that's the worst gift ever you can give your parents on their wedding anniversary and i cannot do anything about it gak bisa ngelakuin apapun sorry ya maksudnya mau dibayar juga gak mau itu akan lebih menghasilkan dibanding uang yang aku kasih ke dia iya gak mau karena aku tanya mau terus yaudah terus ada salah satu produser acara juga yang aku minta tolong kayak kamu tau gak ini ada foto ini kak karena kita deket kan deket bener-bener deket as a friend gitu terus dia bilang katanya ya tau nih gitu besok mau dimasukin dia malah bilang besok mau gak di acara aku kita klanifikasi aku dimanfaatin disitu kak Daniel in my lowest point dan disitu aku udah bilang gak mau tapi karena kayak oh it's good for your name this and that bagus kok untuk mengubah opini orang lain menginginkan opini lain mending terima aja gitu akhirnya aku bilang oke gak apa-apa oke gak apa-apa besok paginya aku pergi di salah satu stasiun TV wartawan udah rame banget aku sampe di ruang syuting itu biasa aja mulai di make up-in kamera mulai aku sering ke acara ini dan kebetulan sama hostnya juga we're friends dia temen ibu juga kita sering ngobrol lah ibaratnya dia kakak aku lah aku anggapnya you know what asisten aku juga kenal sama si host ini dan memang kita deket kalau aku kan nungkrong pasti ajak asisten kan dan you know what dia bilang gini mana kakak lung salibnya pake dong itu aku udah gak kan lagi linglung banget ya Kak Daniel trust me I don't wanna do that if I wanna come out as a Christian I would do it better than that yeah of course that's not what I want to do malah aku gak mau semuanya sekali awalnya for people ya why no need to justify people gitu cuman yang penting adalah your parents gak perlu masukin orang-orang netizen yang penting orang tua tau gitu kan awalnya aku tidak mau seperti itu banyak yang mau ah sama kok kenapa jual-jual agama gitu ya ibaratnya tuh masuk di TV apa-apa itu bukan bagaimana cerita ini aku terlalu manipulasi kalau menurut aku itu bener-bener dimanipulasi dan dijebak gitu loh karena disaat itu juga karena aku udah bilang gak bawa and you know what karena dia tau asisten aku dia bilang dimana tasnya sama sini-sini-sini disitu dia ketemu kalau gak terus aku udah diem aja gitu kayak gak bisa ngomong apa-apa kayaknya udah oke let's continue the show gitu kayak mau nolak juga gak enak karena ada rasa pertemanan itu ya balik lagi ke gak enak kayak tapi aku tau itu salah banget dan kenapa aku copot karena memang gak mau dipake hmm hmm keep doing memang iya siapa sih yang mau aduh come on gitu kan ini buat aku itu cheap banget untuk come outnya seperti itu gitu loh gak kayak gitu caranya gitu ya dari situ lah orang-orang ngiranya oh ini pasti settingan ya gitu sama program itu gitu karena aku bener-bener iya if you say manipulatif ya karena the entire time aku dijagain banget sama mereka gak boleh ada media lain eksklusif lah ini itu gitu welcome to the entertainment world baby ya now i know i experience that now i know ya now i know itu bener-bener kayak oh it's okay kan susah kan keluarnya gitu kan harus bener-bener rame banget kak Daniel itu wartawan dimana-mana gak bisa keluar tapi aku posisinya pengen keluar mau ke acara ibu kan akhirnya dipinjemin high-A sama mereka terus mereka dateng juga ke anniversary-nya ibu ayah dan itu dijadiin part of the program oh my goodness so when balik lagi sih pertanyaan gue akhirnya ketika bokap nyokap bisa accept ya itu i think yang tau kapan mereka acceptnya adalah mereka sendiri i don't know kapan yang karena setelah menjelaskan itu aku cuma bisa berdoa aku cuma bisa mengikuti maunya mereka mereka mau aku bertemu dengan dulunya ahli teologi sekarang enggak ngerti kan maksudnya yaudah aku ketemuin aja tapi di saat aku ketemu pun aku gak ngomong apa-apa aku cuma dengerin aja jadi aku melakukan semua yang mereka mau dulu deh gitu kan sampai akhirnya ya itu tadi pergilah ke Bali udah mulai bulak balik ke Bali bulak balik ke Bali karena Pastor Jemima the one that I was talking about itu open up the church in Bali so I go back and forth Jakarta Bali itu Jumat Sabtu Minggu pasti aku di Bali minggu malam balik pelayanan disana gitu itu selama satu tahun kurang lebih kayak gitu dan sampai akhirnya lu base di Bali selama tiga tahun iya tiga tahun gitu gue penasaran sih kayak karena itu lu sendiri juga bilang bahwa hubungan lu sama keluarga semakin membaik is that the case like setelah lu bener-bener berserah semuanya mungkin berserah itu konteksnya adalah disaat harus memilih mengikuti Tuhan Yesus itu kan pasti ada konsekuensinya ya Kak Daniel gitu mungkin tadi aku juga cerita sama istriah Kak Daniel dia bilang ini bajunya lucu banget gitu ini apa gitu aku bilang oh ini dulu clothing line aku tapi dulu hijab kayak harus ada bisnis-bisnis yang ditutup-tutup gitu sacrifice-nya financially terus juga orang tua yang harus aku tinggalin untuk di Bali dan lain-lainnya gitu terus juga kan kontrak waktu itu masih banyak kan maksudnya masih ada yang dengan produk yang hijab dan lain-lainnya itu kan harus kita return kan dan lain-lainnya jadi sacrifice-nya itu terus sacrifice-nya juga ya the pressure from people gitu so when I give everything mungkin sedikit demi sedikit aku sudah mulai menuainya tapi itu kan forever I'm happy that aku akan menuai itu selama amin bukan cuma saat ini aja amin amin gue ini ya ngingetin gue sesuatu ya maksudnya oke gue dari kecil ya udah kenal lah Yesus gitu maksudnya gede di sekolah katolik dan sampe hari ini pun juga masih jadi pengikut Yesus it's not a big deal gitu ya untuk it is a big deal tapi maksudnya it's not a big deal ketika orang mengetahui kalo misalnya gue adalah seorang Nasrani tapi ceritanya beda nih buat lu iya pasti right you know like for you kayak ketika ketika seseorang tau Salma ini mengikuti Yesus itu kayak oh my goodness it became national wide news gitu iya 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 sampe infotainment iya you know sampe harus ada kalung salib kalung salib yang lu pake itu as a statement udah bukan lagi aksesoris mungkin kalo gue yang pake iya mungkin waktu itu dibikinnya as a statement kali ya exactly orang kalo misalnya gue yang pake as aksesoris tapi kalo misalnya lu yang pake it's a statement oke iya dan itu kan emang it's not my aku gak mau kan right nah jadi you know kadang-kadang tuh kita ya sering banget apalagi kita yang mungkin emang gedenya sebagai Nasrani gitu ya pengikut Yesus kita sering banget ngomong ya Tuhan Yesus aku akan menyerahkan semuanya seluruh hidupku kepadamu gitu kan sering kita nyanyiin juga you know I give my life to you take me all of me gitu you know like bener-bener semuanya dari faktor hidup gue tapi kadang-kadang gue suka nanya kayak gini tau gak sih ke temen gue gitu ketika lu berserah ke Tuhan ke Yesus gitu ya ketika lu berserah ke Tuhan deh ke Tuhan lu deh iya iya lu berserah ke Tuhan anggap aja lu sebagai orang tua lu bener-bener gak bisa ngurusin lagi anak-anak lu lu kayak lu gak punya kontrol akan anak-anak lu sendiri sehingga lu akan minta Tuhan aku akan menyerahkan hidup anak-anakku di dalam tanganmu supaya engkau yang jaga mereka engkau bisa menggunakan mereka seperti yang engkau mau untuk tujuanmu supaya hidup mereka pun juga bisa berpengaruhi sesuai dengan apa yang engkau mau ya kan ketika itu satu faktor dalam hidup gue sebagai seorang ayah tapi sebagai seorang entrepreneur atau a career man ketika gue bilang bisa gak anak lu replace dengan uang Tuhan uang yang sekarang ini gue punya semua properti gue dan aset-aset gue ya ini semua adalah milikmu ya Tuhan gunakanlah apa semua yang gue punya uang gue aset-aset gue apartemen gue untuk tujuanmu ya Tuhan silahkan engkau pake itu gue lebih deg-degan ngomongin dari mana ngomongin soal anak oh iya oh gitu kalau misalnya Tuhan tiba-tiba pengen pake duit gue dan karir gue dan tiba-tiba gue dipindahin ke Afrika gimana you know what I mean like dan disitu gue benung gak sih kalau misalnya pertama gue ternyata memberhalakan uang yang gue punya karir yang gue punya yang kedua gue mempunyai terima kasih sama Tuhan oh iya banyak orang gak sadar kalau mereka punya terima kasih gue bilang kalau dia adalah ayah yang baik tapi apakah gue selalu percaya bahwa dia adalah ayah yang baik buat gue apakah gue selalu percaya bahwa apa yang dia kasih ke gue itu selalu baik untuk gue you know karena kadang-kadang kita mikir wah ini sih you know are you sure this is for me are you sure I can handle this you know dan most probably Tuhan bakal bilang Daniel lu gak akan bisa handle ini karena masalah ini terlalu besar buat lu karena lu harus handle masalah ini dengan bergantung sama gue kayak gitu you know what I mean like like gue jadinya mau gak mau hidup gue setiap step pun kalau misalnya gue udah ngomong berserah sama Tuhan dari segi karir dari segi uang dari segi anak dari segi gue sebagai suami untuk istri gue dari segi kerjaan gue semuanya itu bener-bener gue kasih 100% ke Tuhan untuk Tuhan bisa pake gitu dan itu gak gampang tapi gue ngeliat lu udah ngelakuin itu which is really crazy untuk karena gini gue berharap banget gue bisa gue memutuskan ini ketika gue umur 33 itu pertama kali gue bilang sama Tuhan Yesus Tuhan you can use me all of me everything that I own is yours use it itu pertama kali ya umur 33 tapi lu udah ngomong ini what 4 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu kalau untuk use me baru 1 tahun cuma kalau I give you everything maksudnya untuk mengikuti Yesus untuk mengikuti Yesus banyak yang harus disacrifice ya itu tadi itu 5 tahun yang lalu iya 3-4 tahun yang lalu 3-4 tahun yang lalu right which is lu masih umur 20 maybe I mean 19 19 malahan jalan ke 20 iya it's very young jadi maksud gue semakin muda semakin Tuhan bisa apa ya bener-bener memakai hidup lu banget gitu untuk kemulainya dia gitu dan kalau nurut ya tentu tentu kamu harus mengikuti tentu 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 tapi maksud gue gue sejauh ini ngeliat lu lu sangat gitu dan dan gue 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 jadi penasaran sih Tuhan akan makanya lu sebagai apa dan bagaimana lagi dengan kesaksian-kesaksian lu karena gue yakin gue yakin siapapun yang lagi nonton ini mereka pengen apa yang lu punya you know what I mean kayak what is that roh kudus yang tadi diomongin kenapa kenapa bisa nangis kenapa kenapa bisa merinding kenapa kenapa bisa bisa tiba-tiba gak bisa ngerasain sakit dan bisa ngomong langsung ke Tuhan they want they want that gitu karena hidup itu jauh lebih damai lebih penuh dengan cinta kasih lebih dengan penuh suka cinta dengan mempunyai ya roh kudus itu dalam hidup lu gitu right your whole life is being changed little by little you know kita bisa melihat progress things differently makanya kan from the beginning when you ask me about my childhood I always say you know they don't know better than that they don't know how to parent they don't know this and that it's because I'm already walk maybe I'm still walking tapi for me kayak sudah di tahap yang okay I forgive I release forgiveness to them I try to see because I always pray kayak God help me to see others the way you see them with love, grace, and mercy and everything with lots of understanding gitu jadi kayak when I try to see my parent or when I try to see my friend my siapapun itu I always try to see the good in them and then try to like oh yeah the reason why they do this is because waktu itu maybe in their childhood pernah kayak gini pernah kayak gitu and I'm gonna give them grace yeah it's not like what's wrong with them but it's what happened what happened and then I'm gonna give them grace gitu dan show love akhirnya lu sama gue kita bisa ngerasain ya bahwa ketika kita ngeliat seseorang sampai dia itu bisa dibilang mungkin public enemy number one misalnya seperti itu yang kayaknya digosipin wah dibenci sama banyak orang dan lain-lain tapi kita ngeliat dia dengan kacamata Tuhan kita ngeliat dia dengan men Tuhan ini nyitain dia ada tujuannya loh Tuhan tuh tersenyum lagi ketika dia lagi ciptain dia padahal netizen semuanya lagi benci banget sama nih orang tapi hati kita bisa bisa sayang sama nih orang karena kita menggunakan kacamata Tuhan ketika ngeliat orang tersebut dan dan gue ngerasa lu udah dari tahap itu juga gitu dan gue pikir pada akhirnya lu tadi selalu bilang bahwa orang tua gue gak sempurna dengan apapun yang terjadi ketika hidup lu drama pas lu umur 10 tahun mantan suami lu gue sempet denger juga bahwa lu send forgiveness buat dia juga lu DM itu random banget beritahu gue sedikit terus udah kayak gitu tiba-tiba suddenly di basement gue lagi obses banget sama kata-kata basement ini di basement iya tapi kan maksudnya gini loh kadang orang suka aneh ya emang bisa ya Tuhan ngomong kayak gitu gak tau itu dalam hati aja gitu loh kayak you get it right so i said kayak aku mikir tiba-tiba kepikiran ada yang harus aku maafin nih and i think it was God that's telling me gitu terus aku mikir gitu siapa yang harus aku maafin i forgive everyone in my life even to that point i think udah pernah juga maafin dia gitu loh terus akhirnya kayak berpikir bahwa kayak oh if God wants me to forgive him berarti he knows that i haven't really forgive belum forgive-forgive banget nih sebenernya ah yaudah deh mau deh mau forgive beneran gak mau gak mau pura-pura forgive atau gak mau pelan-pelan pengen bener-bener rilis and then i want to let the healing begin gitu kan terus akhirnya yaudah i DM aja i said hey i forgive you forgive me please gitu wow udah dan tadi gue pas ngobrol sama lu lagi apa off air juga gitu lu bilang bahwa lu bahkan udah bukan cuman rilis forgiveness tapi lu rilis blessing ke mantan suami lu dengan istrinya juga lu udah rilis blessing ke keluarga mereka lu mendoakan mereka itu itu gokil sih itu gokil you know fun fact kan ada ceritanya dari my ex husband apa sih namanya mantan mertu aku lah ada 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 orang yang datang ke keluarga dan berbicara tentang keluarga dia gitu dan akhirnya jadi kasus sama ayah gitu kan ayah jadi pengacaranya i beg him not because i said i already forgive i don't want that drama anymore i don't need i don't want to be involved atau dikait-kaitkan atau segala macam gitu cuman ya my dad kan professional dan lain-lain cuman sudah sampai di tahap itu loh forgiveness nya dan healing itu susah loh kak Daniel it's slow siapa yang bilang healing cuma bisa 3 hari ke Bandung atau 2 hari ke Puncak atau 5 hari ke Bogor gak bisa it's far beyond that it's super slow and kadang it takes back and forth gitu kayak ih lagi mau healing tapi kejadian lagi kejadian yang sama yang tadinya kita mau you know misalnya kayak we wanna heal from heartbreak tapi heartbreak lagi in the middle of healing back and forth aja gitu and i feel it gitu and then makanya aku kayak the idea of healing is way beyond what we see on social media with hashtag healing healing oh if you bener-bener healing new experience healing apalagi from God oh he's gonna take you up in the hills down up and down up and down for me ya kayak aku ngeliatnya kayak until you know kayak you know you become more wise di saat you're above that ya di confront dengan situasi yang sama become wiser oke sama nih situasinya kata Tuhan mau apa waktu itu udah ngambil yang ini salah kan ya ini gue kasih lagi nih situasi yang sama gue mau pilih yang mana gitu for me itu part of healing karena kan kalau sama berarti yang gak sembuh-sembuh dong gitu kalau disisinya sama berarti kan gak sembuh-sembuh gitu berarti yang ini lo belum sembuh buktinya saat ini lo harus belajar lagi kan lo belum bener-bener jadi ya it takes a lot and beyond than just going to Bali or going to Amerika or gimana-gimana itu takes a long time and if it wasn't God that heals me gak bisa sendiri sih and I think sorry I could and I think it's okay karena lots of people don't want to talk about this but like hey if you're a Christian it's okay to go to psikologis it's very okay yes I go to psikologis too waktu itu and then once aku sembuh-sembuh tapi and then when they okay even when you get medication from psychiatrist gitu misalnya dikasih medication hey medication itu kan diciptakannya dengan knowledge the knowledge comes from God it's a way of helping human gitu kan I think it's okay it's okay to create a safe space kayak for people to say or to talk about things misalnya kalian di connect group dan lain-lain don't judge people yang mungkin maybe dia pergi ke psikologis iya pergi ke psikologis karena it's hard yeah yeah agree I completely agree completely agree it's okay itu bukan hype gitu dan oh my God itulah kenapa dokter ada yeah kenapa Tuhan menciptakan psikologis iya 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 i like that book recommendation the body keeps the score i don't know if you ever heard of it iya itu about healing from trauma i i think untuk soal psikologis tadi itu ya untuk si psikologis and everything there are ada beberapa situasi dalam hidup kita yang emang ada trauma dan emang harus psikolog yang bener-bener bisa bisa iniin gitu bukan cuman dalam nama Yesus keluar gitu kan kayak oh iya iya you need psikologis juga gitu sometimes oke anyway last but not least ku pengen nanya this last question lu udah mantep sama pilihan lu right tapi mungkin ada tetangga-tetangga kita yang sekarang ini masih ada di dalam tahap yang dia takut ditolak sama orang tuanya dia takut di kehilangan temen-temennya is it worth it kehilangan semuanya tapi mendapatkan kasih dan penerimaan dari Yesus buat dalam hidup lu is it worth it it's worth it because pemulaian itu terjadi Kak Daniel sangat-sangat terjadi gak cuma dipulihkan hatinya tapi the Bible changed my perspective in life it changed everything everything and then seeing the way Jesus lived waktu itu it makes me be more like him gitu because it's all he does is great things he always do good gitu it makes me want to strive to be a better person gitu loh seeing the way he lives so go back on that I think he's worth it it's not gonna be easy I get that I know tetangga it's not gonna be easy but when God calls you to do something for him he's gonna make a way it can be a leeway it can be a hard way it can be I don't know bisa gampang bisa mudah bisa cepet bisa lambat tapi he will make a way you just have to believe kadang kan susah saya mikirnya ah gampang banget ngomongnya believe no 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 believe sometimes God convicted me kadang kayak tadi Kak Daniel kan ke mobil aku kan I play worship song memang it's my daily basis my daily rutin kayak gitu kan sometimes when I drive you know what God says to me dia bilang gini kalau aku lagi kacau ya Kak Daniel begini you sing this song and you said you believe but do you really believe uh ya terus aku kayak ah kan I believe I believe I believe I believe I believe yes I believe I have faith aku menyanyikan ini dengan penuh iman karena kan nah 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 tapi dalam keadaan yang sedih gitu kadang kan misalnya lagi apa gitu sometimes I think oh Salma you sing this song you read this verse do you really believe that he can change your life he can change your past he can renew your mind he can make you do so much things in life he can make you reach out to so many people that needs to be reach out do you believe in that so if you believe in that yaudah it will happen just pray and obey right gitu and I'm in that tahap untuk try to like obey more 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 lagi di tahap itu so good so good dan emang bener kadang-kadang kita nyanyi-nyanyi kayak gitu aja cuma sekedar nyanyi-nyanyi percaya gak sih kita dengan apa yang liriknya itu katakan exactly itu Tuhan yang menciptakan dunia dan segala isinya itu lagi membangun hubungan sama kita percaya gak sih lu sama itu eh sorry bukan di mobil itu di gojek i have this weird habit jadi kalau misalnya lagi mau praise and worship lagi sedih biasanya order gojek terus pake headphone biar lebih drama aja enggak lebih connected with God oh my god jadi berdoanya di gojek kenapa kenapa gue bilang kayak tadi itu gue lagi obses banget sama kata-kata basement iya-ya-ya gara-gara gue lagi follow this youtuber well pastor juga dia namanya Tim Ross ada namanya The Basement with Tim Ross ini dia bilang gini lu selalu bilang kalau misalnya Tuhan Yesus adalah fondasi hidup lu lu selalu bilang kalau misalnya dia adalah apa namanya cornerstone cornerstone rock and anchor iya batu batu penjuru ya cornerstone in your life gitu jadi fondasi dan lain-lain gitu ya kalau misalnya fondasi kenapa lu pengen tinggal di penthouse gedung yang lantai seratus enggak dong kalau misalnya Yesus adalah fondasinya berarti pengennya deket dong di basement di basement itu yang terlihat lu yang terlihat dengan Yesus gitu kan dan gue yang kayak bam dan tadi pas lu ngomong lu lagi di basement lu tiba-tiba dapet hati lu digerakkan untuk memaafkan dan minta maaf sama mantan suami lu itu itu confirmasi itu Yesus gitu karena buahnya itu udah pasti memberikan reconciliation reconciliation and peace oh gue mencoba mencoba cuma kan enggak yaudah itu bagus gue mencoba dan ini sih untuk mengencapsulasi semuanya untuk merangkup semuanya gue rasa kalau misalnya dalam hal Salma disini mengikuti Yesus itu bukan hanya membuat hidup menjadi lebih baik tapi Salma menjadi lebih baik dalam menjalani hidup betul you know betul karena di hidup ini kan ada beberapa faktor and you get better di semua faktor-faktor tersebut yes you know and of course gue mendoakan supaya kita akan melihat sepak terjang lu lagi di karir lu udah cukup cukup karena gue percaya gini sih karena lu emang mempunyai daya tarik ya maksudnya gue selalu bilang reality show itu reality show di Indonesia itu bukan vlog itu infotainment you know the fact that infotainment itu kayak tertarik banget sama cerita hidup lu lu itu emang mempunyai daya tarik cuman sekarang ini kontennya udah beda nih iya you know what I mean like iya 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 tapi iya masih kok masih 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 lu masih di entertainment dan lu sekarang ini gue denger lebih take active role untuk counseling lebih pengen mendengar orang iya mendengar masalah orang iya 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 terus i want to i want to like jadi setelah Kak Melani itu she actually makes made me realize gitu bahwa kayak hey people are blessed from hearing my story so that's why i want to come to you juga maybe kalaupun waktu itu you reach out to me i would say no right no thanks because i'm in peace right now kayak karena kan pasti di podcastnya Kak Daniel ini akan ada yang pro akan ada yang kontra kalau dulu mungkin i'm not strong enough to take that kontranya gitu guys thank you so much kepada semua tetangga kita yang udah nonton thank you what a journey what a journey Salma thank you so much for sharing you're welcome dan Salma gue ngerasa dengan terjadinya rekonsiliasi you know healing dalam relationship dengan orang tua lu dengan lu sendiri dan Sean juga dan you know kayak dan ini juga beginning ya of many more healing to come gitu menurut gue and I think gue berharap banget dari lu sendiri wherever you are dimanapun lu berada lu akan menjadi terang buat rumah lu sendiri menjadi terang sehingga ini kita punya kita punya ini merchandise dari Daniel tetangga kamu ya thank you gak usah dibuka itu kok bentuknya oh iya 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 ini tandanya udah main ke rumahnya udah main ke rumah lucu banget ya tuh dikasih merchandise yoi dan disitu bisa dimasukin lilim nanti itu akan nyala cahaya gitu dan cahaya lu dari rumah lu itu yang Tuhan bilang untuk kita buat jadi serang 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 untuk teman iya gak sih jadi terima kasih terima kasih saling menyanggah bukan menyanggah i'll see you guys again next week bye bye